Tribuners, kali ini saya sedang berada di ITN Malang dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara eksklusif bernama Rektor ITN Malang periode 2023-2024 bernama Bapak Awan Uji Krismanto. Seperti apa keseruan dari wawancara eksklusif ini? Yuk ikuti saya terus! Terima kasih telah menonton! Saya Septiana Cahene Eka Saputri dalam wawancara eksklusif dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang strategi program Rektor dalam perubahan membangun ITN Institut Teknologi Nasional Malang bersama narasumber Bapak Awan Uji Krismanto. Beliau merupakan Rektor Institut Teknologi Nasional Malang periode 2023-2027. Selamat siang Pak Awan. Selamat siang Pak. Sehat ya Pak ya? Ya sehat. Ya mungkin bisa disapa dulu Bapak Tribuners yang ada di rumah. Baik, halo Tribuners sekalian. Terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini bersama saya Awan Uji Krismanto, Rektor ITN Malang. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya telah bisa wawancara kepada Bapak secara eksklusif ini ya Pak ya. Dan sebelumnya Tribuners saya ingin membacakan profil pendidikan dari Pak Awan sendiri sebelum memulai pertanyaan lanjutan. Jadi yang pertama ini Pak Awan ini menempuh jurusan teknik elektro di Universitas Brawijaya tahun 1999 untuk S1, jenjang S1. Dan untuk S2, beliau mengambil jurusan teknik elektro juga di Institut Teknologi 10 November Surabaya tahun 2008. Dan S3, beliau mengambil jurusan teknik elektro di The University of Queensland Australia tahun 2014. Wow, ini hebat sekali ya Pak ya. Dan mengambil teknik elektro semua ya Pak ya. Emang Bapak begitu cinta terhadap teknik elektro? Ya, ini adalah salah satu istilahnya passion juga di teknik elektro. Terutama kami memang sudah tertarik dengan yang namanya power system. Jadi bagaimana kita memenuhi kebutuhan kelistrikan untuk semua. Ya, seperti itu. Baik, Bapak kita langsung aja menuju pertanyaan pertama ya Pak ya. Dan Pak ini kan pada tanggal 1 Maret 2023, Bapak bersama 3 Wakil Rektor ITN itu dilantik secara resmi ya Pak ya. Dan sampai saat ini berarti tercatat 4 bulan lamanya Bapak memimpin ITN ini. Dan juga Bapak ini tercatat sebagai Rektor Muda yang berusia 43 tahun. Iya Pak ya. Dan bagaimana perasaan Bapak setelah menjabat selama 4 bulan ini Pak? Selama 4 bulan sudah banyak hal yang kita hadapi. Kita sudah istilahnya sudah siap dari awal memang tetap semangat, tetap optimis, tetap juga dengan komitmen bahwa kita memang akan memberikan yang terbaik untuk ITN Malang. Kita akan membawa perubahan untuk ITN Malang dan kita akan menjadikan ITN Malang lebih baik lagi. Perubahan yang seperti apa yang ingin Bapak laksanakan terhadap ITN sendiri? ITN Malang merupakan salah satu institut teknologi yang terbaik di Indonesia. Di sini kita memang akan mengembangkan inovasi-inovasi karya anak bangsa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kami memang berharap bahwa nantinya lulusan-lulusan ITN ini bisa bersaing baik secara nasional maupun secara global. Secara nasional dan secara global ya Pak? Bagaimana cara Bapak? Secara global bahwa memang kami menuntut di setiap program studi itu ada inovasi-inovasi yang nantinya akan menjadi added value, bahkan juga bisa menjadi institutional value yang menjadi pembeda antara program-program studi serupa di seluruh PTN maupun PTS di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua bahwa kami akan mengembangkan bagaimana setiap lulusan ITN Malang ini akan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Di samping ada ijazah di situ bahwa setiap lulusan ITN Malang harus punya sertifikasi. Sertifikasi itu wajib? Wajib. Jadi wajib bahwa setiap lulusan itu harus mengambil salah satu kompetensi yang nantinya kompetensi ini bisa matching dengan dunia industri, dunia kerja. Sehingga inilah yang menjadi pembeda kami, inilah menjadi added value bagi lulusan ITN Malang sehingga dia mampu bersaing. Lantas bagaimana mahasiswa itu mendapatkan sertifikasi tersebut Pak? Sertifikasi kita juga akan masukkan ke dalam kurikulum, kebetulan ini adalah periode bagaimana kita mengembangkan kurikulum yang baru, bagaimana ini akan menjadi suatu istilahnya tidak hanya mahasiswa itu belajar di kelas, tetapi dia juga nantinya juga belajar di lapangan, dia juga bisa menghadapi problem real, dan juga dia sudah mengenal bagaimana dunia kerja, dunia industri tersebut termasuk dengan requirement, dengan standar-standar yang berlaku di dunia industri tersebut, sehingga nantinya mahasiswa itu juga punya kompetensi yang harus minimal menyamai, kalau bisa bahkan melebihi dari apa yang disyaratkan oleh dunia kerja. Apakah program tersebut masuk dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di TN sendiri? Ini merupakan program prioritas kami, bahwa kami tadi sudah sebutkan di awal bahwa setiap program studi itu harus punya inovasi, yang kedua dia juga harus punya kompetensi yang unik bagi setiap lulusannya, dan bagaimana keunikan itu bisa kami angkat, kami bekerja sama dengan lembaga sertifikasi, kami bekerja sama dengan komunitas di dunia industri, bahkan juga alumni ITN Malang, bagaimana kita membekali lulusan tadi, dengan kompetensi-kompetensi khusus. Kompetensi-kompetensi khusus itu sendiri ya Pak ya. Ya Pak, Bapak ini kan sebagai rektor muda ya Pak ya, biasanya banyak ekspertasi yang disematkan. Muda identik dengan inovasi, berteman teknologi, semangat perubahan, dan juga kemajuan yang cepat ya Pak ya. Bagaimana Bapak melihat tuntutan tersebut Pak? Ya, jadi ketika kami istilahnya maju menjadi calon rektor, kami punya suatu tagline bagaimana kita creating a reputable university. Jadi bagaimana kita menciptakan universitas yang bereputasi, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat global. Kata kuncinya dua, yang tadi sudah saya jelaskan, satu adalah inovasi, yang kedua adalah kompetensi. Inovasi kami selalu menuntut dosen-dosen kami untuk terus berkegiatan, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, mengikuti seminar, kemudian melakukan riset, kemudian juga senantiasa mengajak bagaimana dengan mahasiswa itu selalu menemukan hal-hal yang baru. Itu di tingkat inovasi. Di tingkat kemudian kompetensi, tidak saja dosen kami, kami tuntut untuk melanjutkan ke jenjang tertinggi dalam mania S3, tetapi juga bagaimana mahasiswa tadi dibekali dengan tidak hanya dengan hard skill, tapi dengan soft skill. Soft skill-nya tidak hanya dengan masalah tadi, sertifikasi kompetensi, tapi juga ada pembentukan karakter di sana. Karakter kebangsaan, kami adalah Institut Teknologi Nasional. Nasional adalah ciri kami. Kami punya tiga tempat ibadah yang saya yakin ini adalah satu-satunya di Indonesia, bagaimana tiga tempat ibadah itu, masjid, gereja, dan pura itu berdampingan. Berdampingan. Nah inilah yang menjadi dasar kami pembentukan karakter nasional. Sehingga mahasiswa tadi nanti akan menjadi mahasiswa yang tangguh juga. Seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Dan juga Bapak juga pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM ITN Malang Tribunars. Penelitian Bapak ini sangat familiar ya Pak ya tentang green technology, terutama pengembangan energi baru terbarukan, dan sistem smart grid ya Pak ya. Dan apakah green technology dan sistem smart grid ini menjadi salah satu misi Bapak terhadap kemajuan ITN itu sendiri Pak? Iya. Platform ITN Malang itu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga riset itu adalah green and sustainable technology. Artinya adalah teknologi hijau yang berkelanjutan. Karena kita tahu bahwa namanya renewable energy atau energi baru terbarukan itu adalah masa depan. Dan ITN Malang itu sangat berkomitmen terhadap hal itu. Terbukti bahwa kami merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Pulau Jawa yang punya renewable energy power plant dalam hal ini adalah PLTS dengan kapasitas yang besar, yaitu sekitar 500 kilowatt atau sekitar setengah megawatt. Ini adalah PLTS terbesar. Nah, platform PLTS ini merupakan salah satu cara kami bagaimana kita juga mendukung program pemerintah untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan itu, sehingga di tahun 2030 kita bisa men-support lebih dari 25% untuk energi baru terbarukan. Selain itu, ini adalah merupakan salah satu media untuk baik itu sebagai riset maupun sebagai edukasi. Di ITN Malang ini sudah sangat sering kami mendapat kunjungan mulai dari adik-adik yang tingkat SD maupun sampai dengan universitas lain, bagaimana mereka belajar di sini, kemudian juga bagaimana mengenal energi baru terbarukan di situ. Sehingga green technology ini tidak hanya menjadi jargon kami, tetapi ini sudah menjadi istilahnya nafas kami juga, bahwa dimanapun kami akan mengembangkan suatu teknologi yang diaramah lingkungan, tetapi juga berkelanjutan. Artinya apa? Tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Seperti itu. Kalau cara kerja green technology sendiri seperti apa? Green technology bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber energi yang ada di dunia yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan di sini adalah almost zero waste, artinya tidak ada limba di situ, dan juga zero emission. Saya kira ini merupakan hal yang saya tindih menjadi concern di dunia, terkait dengan karbon kredit, bagaimana juga mengurangi global warming, dan seterusnya. Nah, saya kira ini di ETN Malang ini sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan kami juga ada beberapa program studi yang di situ khusus, bagaimana kita bisa memanfaatkan limbah. Baik itu limbah dari sayuran, baik itu limbah dari misalkan bahan makanan yang tidak terpakai, maupun dari misalkan biomasa, sehingga nantinya itu bisa kita manfaatkan kembali, baik untuk recycle, maupun untuk sumber energi yang baru, seperti biomasa, biogas, maupun biodiesel. Seperti itu. Lantas kalau yang smart grid sendiri seperti apa? Smart grid ini adalah suatu platform yang saat ini mungkin di Indonesia akan menjadi tren beberapa tahun ke depan, bagaimana kita bisa memanfaatkan suatu energi, sistem energi itu dengan lebih smart. Ya, seperti kita tahu, ya contohnya sekarang semuanya sudah masuk ke istilahnya internet ya, IoT, dan seterusnya. Nah, ini adalah platform di mana semua kebutuhan energi itu bisa dikontrol, semua kebutuhan energi itu bisa dimonitor, sehingga penggunaannya akan lebih efisien. Kami juga sudah memulai riset mengenai electric vehicle, ya mungkin di Indonesia ini sudah menjadi tren ya, yang nanti akan menjadi booming di 2-3 tahun ke depan, termasuk kendaraan listrik tadi. Nah, tapi bagaimana kita tetap menjaga inovasi-inovasi ini agar apa? Tadi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Berkelanjutan, ya seperti itu. Lantas ya Pak ya, bagaimana implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di ITN sendiri Pak? Ya, ITN Malang tentu saja sangat mendukung adanya platform Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya kami juga bekerja sama dengan industri, memberikan kesempatan magang juga kepada mahasiswa-mahasiswa di ITN Malang, baik itu di industri maupun di pemerintah daerah, bahkan juga di kementerian, dan kami juga mendapatkan beberapa penghargaan terkait dengan mahasiswa-mahasiswa yang juga sudah magang di sana, bahwa ternyata MBKM itu juga berimplikasi yang positif terhadap bagaimana mahasiswa tadi bisa meningkatkan kompetensinya. Dan ITN Malang berkomitmen, untuk itu kami juga punya jaringan alumni, jadi industri-industri yang kami sasar itu tidak hanya industri-industri berbasis istilahnya multinational company, tapi juga berbasis alumni ITN Malang, sehingga ini terjalin terus. Jadi komunikasi dengan alumni akan terjalin terus, dan juga tadi semakin ada banyak keberagaman bagaimana industri itu bisa matching dengan kami. Seperti itu ya Pak. Lantas kalau program MBKM di ITN sendiri seperti apa Pak? MBKM biasanya mahasiswa itu akan memiliki kesempatan untuk magang di dunia industri mungkin sampai 2-3 semester, kemudian juga dari hasil magang tersebut bisa dikonversikan ke mata kuliah-mata kuliah tertentu, sehingga di situ kita berharap bahwa peluang mahasiswa untuk mengembangkan diri itu menjadi lebih besar. Jadi tidak hanya nilai yang didapatkan mahasiswa itu tidak hanya murni di kelas, tapi bagaimana ternyata apresiasi itu diberikan ketika mahasiswa itu memiliki prestasi yang bagus di dunia kerja. Dan itu kami juga mendapatkan laporan, mendapatkan asesmen dari juga dari dunia industri, sehingga nanti asesmen inilah yang kami gunakan sebagai dasar untuk kami memberikan apresiasi berubah nilai kepada mahasiswa tadi. Seperti itu ya Pak ya. Dan Pak Awan, ini kan ITN Malang, selama 3 tahun terakhir selalu masuk dalam 100 besar dari 4.600 PTN-PTS. Menurut data Kemendikbud untuk kategori institut, ITN Malang menempati posisi keempat nasional, negeri dan swasta, serta peringkat pertama perguruan tinggi swasta terbaik nasional dan peringkat ke-1 kategori institut di Jawa Timur. Butuh upaya besar untuk mempertahankan atau meningkatkan prestasi ini tentunya Pak ya. Dan tantangannya itu seperti apa Pak? Tantangan ke depan yang mungkin kita ketahui bersama bahwa kompetensi baik itu antara PTN maupun PTS, tidak hanya PTN dan PTS di Indonesia, tetapi juga sekarang PTN dan PTS dari luar negeri sudah mulai masuk ke sini. Itu menjadi suatu challenge ya, menjadi suatu challenge sekali kesempatan untuk kami bagaimana kita juga bisa mengembangkan kolaborasi di situ. Dan yang kedua bahwa memang inovasi tadi itu harus terus berjalan, di situ juga harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan satu lagi bagaimana kita tadi membekali anak-anak tidak hanya dengan ilmu pengetahuan tapi juga pembangunan karakter. Saya kira kalau ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan selaras, dipadukan dengan tadi ada matching dengan dunia industri dan dunia kerja, saya kira ITN malah tidak akan tertinggal dengan PTN maupun PTS yang lain. Seperti itu ya Pak ya. Dan sekarang ini kan memasuki musimnya mahasiswa baru Mabah ya Pak ya, pendaftaran ya Pak ya. Dan daya tampung di ITN sendiri itu berapa kira-kira Pak? Kalau dari tampung kita ini sekitar 5.000-10.000 mahasiswa dan setiap angkatan kita bisa menerima sampai 1.000-1.500 mahasiswa baru. Wow banyak sekali ya Pak ya. Dan ITN ini kan memiliki 3 fakultas ya Pak ya dan 16 prodi. Prodi apa saja di ITN yang tingkat pesaingnya atau prodinya ini sangat ketat Pak? Ya, dari sisi akreditasi kita ini punya 3 prodi yang saat ini akreditasinya sangat artinya unggul ya. Yaitu prodi teknik mesin S1, kemudian prodi teknik elektro S1, dan program studi perencanaan wilayah perkotaan atau PWK. Jadi 3 prodi itu adalah 3 prodi dengan akreditasi unggul. Sementara sisanya adalah prodi dengan akreditasi yang baik sekali maupun yang baik. Nah, kami di ITN Malang ini memiliki suatu komitmen kita akan berkembang secara bersamaan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada prodi yang diistimewakan di sini. Hanya bahwa setiap prodi itu memiliki kesempatan berkembang yang bagus, kesempatan berkembang yang sama. Dan prodi-prodi yang saat ini menjadi favorit di ITN Malang ini adalah prodi teknik mesin. Teknik mesin. Kemudian teknik informatika, dan juga teknik sipil. Ini menjadi suatu primadona di ITN Malang. Yang menjadi primadona di ITN itu sendiri. Selain mungkin dari sisi akreditasi seperti yang saya sebutkan, teknik elektro ini sedang istilahnya ini menjadi suatu kekuatan baru, menjadi suatu tren baru karena memang implementasi dari teknik elektro ini bisa kemana saja ya. Seperti itu. Jadi memang termasuk juga tren perkembangan ilmu pengenetan teknologi yang saat ini, Metaverse, IoT, ini bisa kami penuhi di ITN Malang. Kedepannya apakah ada prodi baru mungkin Pak di ITN sendiri rencananya? Tentu saja karena kita juga punya rencana pengembangan ke depan itu akan bertransformasi menjadi universitas. Di situ kami juga tidak menuntut kemungkinan bagaimana kita memadukan sisi komersialisasi dan bisnis dengan teknologi. Kami juga punya prodi baru yaitu program studi bisnis digital. Nah ini yang menjadi suatu keunikan tadi dari ITN Malang bagaimana kita bisa memadukan sisi bisnis dengan sisi teknologi. Jadi pendekatannya akan jadi dari dua sisi sehingga menjadi suatu hal yang komprehensif nantinya. Pak Rektor, ini strategi program apa yang hendak Bapak bangun untuk 4 tahun ke depan selama menjabat sebagai Rektor? Ya, kalau strategi saya kira tidak berbeda jauh dengan mungkin Rektor-Rektor yang lain. Bagaimana kita terus mengembangkan inovasi baik di sisi dosen maupun di sisi mahasiswa. Tadi kata kuncinya yang kedua adalah kompetensi. Kemudian juga kami akan membangun platform bagaimana mahasiswa ITN Malang itu tidak lagi nantinya mencari pekerjaan tapi justru dicari oleh pekerjaan. Dicari oleh pekerjaan. Dicari oleh pekerjaan oleh perusahaan. Ya, jadi bagaimana kami akan mengembangkan suatu sistem informasi bagaimana di situ kita akan menjembatani antara mahasiswa ITN Malang dan juga industri. Dan itu platform itu sedang kami bangun, kami berharap tahun ini kami bisa launching istilahnya adalah LinkedIn versi ITN Malang. Dan apa yang menjadi kunci daya saing lulusan ITN Malang ini Pak di dunia kerja? Ya, ITN Malang sudah memiliki lebih dari mungkin 100 ribu alumni. Di situ kita karakter dari lulusan ITN Malang adalah dia tangguh, dia mampu beradaptasi dengan dunia kerja. Dan dia adalah seseorang yang open-minded dan juga punya karakter. Ini yang menjadi suatu keunggulan. Di samping juga ada kompetensi tentu saja yang tidak akan pernah kami tinggalkan adalah kompetensi di bidang keilmuan masing-masing. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dalam kesempatan mewancara eksklusif ini. Dan satu lagi Pak mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan terhadap mahasiswa baru ITN mungkin. Yang hendak mendaftar di sini. Ya, terima kasih. Jadi jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan kami, Institut Teknologi Nasional Malang. Karena kami di sini tidak hanya memberikan pendidikan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi juga ada pembentukan karakter di situ. Dan juga ada peningkatan kompetensi. Sehingga nanti Anda akan bisa bersaing tidak hanya secara nasional tetapi juga secara global. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Awan atas kesempatannya dalam wawancara eksklusif kali ini. Terima kasih ya Pak ya. Ya, terima kasih. Baik Tribunan sampai di sini dulu. Perjumpaan saya kali ini saya Septiana Cahyane Eka Saputri dan Pak Awan. Ya, pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam wawancara eksklusif berikutnya. Mas, sebutkan tiga kata tentang ITN. Tiga kata dari ITN yang saya tahu, baik, bersih, dan kreatif. ITN itu cerdas, inovatif, berkarakter. Inovatif, berkarakter, cerdas. ITN Malang itu berkarakter. Terus cerdas. Unggul. Dan inovatif. Bagus, kedua, yang kedua, cerdas. Yang ketiga, disiplin. Produktif, inovatif, dan eksis. Terus berkarakter. Terima kasih.